Ia shalom selamat malam berjumpa lagi di mesbah doa pada malam hari ini saya percaya kita semua dalam keadaan sehat baik dan luar biasa di dalam penyertaan Tuhan baik saudara malam hari ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan membawa pujian penyembahan kita karena hanya di dalam hadirat Tuhan lah kita kuat hanya dalam hadirat Tuhan kita tenang saya bersyukur mendapat banyak kesaksian dari saudara yang mengikuti mesbah doa katanya kalau ikuti mesbah doa itu tidak emosi ya kepahitan hilang marah-marah juga lenyap puji Tuhan kenapa karena ada kuasa dalam pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan mari kita mulai masuk dalam hadirat Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih buat malam ini terima kasih buat anugerah Tuhan tersidup kami sungguh kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan kami butuh engkau terutama di masa-masa seperti ini hari-hari ini kami mau berkata kami butuh Tuhan lebih daripada hari-hari yang lalu bahwa kami terus Tuhan untuk selalu ada dalam hadiratmu memuji menyembah engkau Tuhan yang baik Tuhan yang setia pegang tangan kami Tuhan dan jangan tinggalkan kami kami tidak dapat berjalan tanpa Tuhan tanpa penyertaanmu Bapak terima kasih Tuhan biarlah pujian penyembahan kami naik menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan yang menyenangkan hatimu Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Di luar kasihmu, Bapak, jangan tinggalkan aku Engkau alasan selamaku Lebih lagi, mari berseru kepada Tuhan Yesus Sebagai peratananku Ku tak dapat hidup di luar kasihmu, Bapak Jangan tinggalkan aku Engkau alasan selamaku hidup Engkau alasan untuk kami hidup Tuhan Kau satu-satunya alasan Kami ada di dunia ini, Bapak Untuk menyenangkanmu Untuk memuliakanmu Tuhan, bawa kami Terus hidup di dalam jalan-jalanmu Pegang tangan kami Tuhan Karena sesungguhnya kami tidak bisa berjalan Tanpa penyertaanmu Kami tidak dapat berjalan Tanpa kasih Tuhan di hidup kami Engkau lah yang sanggup membawa kami Dalam seluruh kehidupan Untuk terus tenang bersama dengan Engkau Tuhan Ini hidup kami Yesus Ini hidup kami Tuhan Pegang tangan kami Yesus Pegang Berat tanganku Ku tak dapat hidup Di luar kasihmu Bapak Jangan tinggalkan kami Tuhan Amin Amin Engkau Alasan Selamaku Yesus Pegang Berat tanganku Yesus Pegang Berat tanganku Amin Tuhan Kami tidak bisa hidup Di luar kasihmu Tuhan Kami butuh engkau Di dalam hidup kami Yesus Jangan Tinggalkan kami Amin Engkau Alasan kami Hidup Tuhan Sekali lagi Saudara Angkat tanganku Pada Tuhan Katakan Yesus Pegang Erat Tuhan Bangan kami Yesus Oh Kami terdapat Hidup Tuhan Di luar kasihmu Di luar kasihmu Tuhan Jangan Tinggalkan aku Engkau Alasan Sama Aku Hidup Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Kami tahu dan Percaya Engkau membentuk kami Di dunia ini Untuk sebuah rencana Yang mulia Tuhan Engkau yang Memanggil kami Untuk menggenapi Segala rencana Dan kehendakmu Di hidup kami Kami tahu Tuhan Dan semua rencana Motos hidup kami Itu tidak pernah salah Tidak pernah gagal Apa yang Tuhan Rancangkan Bagi hidup kami Bahkan engkau Mengerti setiap Waktu-waktu Musim hidup kami Bahkan engkau tahu Segala kekurangan Kami Tuhan Namun engkau Tidak pernah menolak kami Engkau berikan kami Kekuatan Di saat kami Lemang Terima kasih Tuhan Kau Kau membuatku Sesuai Rencanamu Engkau yang Memegang Setiap musim Di hidup kami Tuhan Kau membuatku Sesuai rencanamu Kau membuatku Kau membuatku Kau membuatku Kami Kau membuatku Sesuai rencanamu Kau membuatku Sesuai rencanamu Kau membuatku Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan Terima kasih 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 Tuhan Kau segalanya Tuhan Kau Tuhan Yang pegang kendali Atas hidup kami I am You Selama-lamanya Kami tinggal Kami tinggal Di dalam-Mu Tuhan Dan Engkau Tinggal Dalam kami Untuk selama-lamanya Kami percaya Tuhan Kau membuatku Sesuai rencanamu Amin Mari datang pada Tuhan Tuhan Kau membuatku Kau membuatku Kau membuatku Pada Yesus saat ini saudara Kita adalah miliknya Dan dia adalah milik kita Semua kekuranganku kau pun tahu Tetap kau pandangin dadahmu Ku mangkat tanganku dan berseru Ku milikku Lebih lagi saudara engkau yang percaya Tuhan membentuk kita sesuai rencananya Engkau membuat kami sesuai rencanamu Tuhan Kau yang pegang setiap musim di hidup kami Bahkan segala kekuatiran kami serangkan Engkau sumber kekuatan kami Ku milikku Semua kekurangan kami Tuhan Semua kekuranganku kau pun tahu Engkau pun tahu Tetap kau pandangin dadahku Ku angkat tanganku dan berseru Ku milikmu Engkau lah tempat kami berseru Tuhan Bahkan segala kekuatiran kami yang kau tahu Segala kekurangan kami engkau tahu Dan engkau datang memberikan kekuatan kepada kami yang berserah Engkau tahu saat kami takut Engkau tahu saat kami bimbang Engkau tahu saat kami khawatir Engkau lah sumber pengharapan dan kekuatan di hidup kami Tuhan Karena itu kami mau terus berharap hanya kepada Yesus Kami mau terus berharap hanya kepada Engkau Kepada namamu saja Kami mau terus berharap ya Tuhan Harapanku di dalammu Hanya kau Yesus kuatku Ku percaya Ku percaya Ku aman dalam mu Harapan kami Tuhan Harapanku di dalammu Hanya kau Yesus ku percaya Hanya kau Yesus kuatku Ku percaya Ku percaya Ku aman dalam Lebih lagi, lebih lagi sodara Mari angkat imanmu Mari angkat hatimu Harapanku Harapanku di dalammu Harapanku di dalammu Hanya kau Yesus kuatku Ku percaya Ku percaya Ku aman dalam Mari dengan iman Mari dengan iman sodara Angkat hatimu Angkat hatimu Katakan lebih lagi Harapanku 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 Hanya di dalammu Tuhan Hanya kau Yesus kuatku Hanya kau Yesus kuatku Ku percaya Ku aman dalam Kami aman di dalammu Kami aman di dalammu Tuhan Bahkan di saat badai mengamuk Di saat badai menerpah Kami aman dalammu Kami aman berada dekatmu Kami aman berada dekatmu Hanya kau Yesus kuatku Amin Tuhan Ku percaya Kami percaya Ku aman dalam Kami aman Di dalammu Tuhan Harapanku 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 Harapkan kami di dalam-Mu Tuhan Di dalam-Mu Hanya Kau Yesus Kami percaya kami aman Tuhan Sekali lagi dengan iman Engkau yang merasa lemah Engkau yang merasa goyah Harapanku di dalam-Mu Katakan hanya Engkau Yesus Kekuatan kami amin Kau percaya ku aman dalam-Mu Tidak ada tempat lain untuk kami datang Untuk kami berharap Hanya di dalam nama Yesus Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan baru Hanya dalam firman-Mu ada pengharapan Firman-Mu adalah pengharapan bagi kami Pengharapan yang pasti dan tidak mengecewakan Terima kasih Bapak buat segala kebaikan-Mu Malam ini kami mau merenungkan firman-Mu Kami percaya kami akan mendapatkan kekuatan yang baru Berapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Berapi setiap kami Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Amin Ya baik saudara kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan Malam hari ini Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu Shalom ibu Saya mau menulis kesaksian Dan saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan Dan juga kemurahan Tuhan buat saya Saya Nama saya Niwayan 32 tahun Dan saya sudah subscribe channel ibu dari tahun 2018 Mulai channel ibu Ya bahkan tante saya dan teman-teman adik saya Juga saya bagikan supaya dapat khutbah ibu Hanya saya dan adik saya dan tante saya yang sudah percaya pada Tuhan Yesus Saya mau bersaksi ibu ya Bulan lalu saya divaksin Sinovac Beberapa hari setelah vaksin Saya sempatkan mendengar Misbah Doa dan Misbah Syukur Saya bahkan juga Saya bahkan juga sudah menyiapkan surat wasiat Jika sesuatu terjadi pada saya Waduh ya Karena waktu itu banyak orang yang sakit Bahkan meninggal setelah divaksin Oh jadi takut ya saudara Saya punya beberapa asuransi kecil Ya yang itu Ya cukup untuk dua adik saya Dan juga yang masih bersekolah dan berkuliah Saya juga punya mama yang sakit jantung Dan saya berharap Itu bisa cukup untuk mereka Karena tulang punggung di rumah adalah saya Dan adik saya yang laki-laki Singkat cerita Akhirnya saya divaksin Setelah divaksin Tidak ada masalah Namun Keesokan harinya Saya mulai demam Selama tiga hari Saya lemas dan Terus tidak bisa makan sesuatu Saya muntah dan mencret Keesokan harinya Bawa saya dilarikan ke klinik Lalu saya disuruh tes Dan ternyata saya kena tifes Dan juga DBD Dan trombosis saya saat itu Hanya 10 ribu Di zaman covid seperti ini Ya seperti kita tahu bu Ya sangat sulit Mendapatkan kamar rawat inap Sudah dua hari Saya berkeliling mencari rumah sakit Yang kosong di Bekasi Tapi akhirnya Puji Tuhan Saya mendapatkan satu tempat Mau tidak mau Suka tidak suka Ya Saya harus melalui Pintu pemeriksaan covid Dimana seluruh pasiennya Disitu adalah Orang sakit covid Entah dari mana Keyakinan saya Tapi saya merasa Saya tidak kena covid Ya indra perasa Dan juga pencium saya Masih bagus Ya karena Saya tidak ada pilihan Saya harus melewati Jalur pemeriksaan covid Akhirnya saya ikut Prosedur Dan disweb PCR Karena saya sudah Terlalu lemes Dan saya meminta Kamar Ya sementara Tapi malah Saya diberikan Di tengah-tengah Orang yang terkena covid Di tenda darurat Covid yang Saya hanya pasrah Sebelum saya masuk Ke rumah sakit ini Saya berbicara Kepada Tuhan Saya berkata Jika masih Tuhan Ijinkan saya hidup Ya maka Saya percaya Saya hidup Dan Tuhan Biar pakai hidup saya Untuk melayani Tuhan Biarlah tempat Apapun Ini Tuhan Inilah Yang menyebabkan Menjadi tempat Saya dirawat Dan saya percaya Disini saya bisa sembuh Dan saya percaya Bu kuasa Tuhan Melindungi dan Memagari saya Baru beberapa jam Di dalam tenda Bu Kematian Tidak berhenti-henti Baru saja Saya melihat Orang di depan saya Meratap Kehilangan Ayahnya Sebelah sana Lagi terdengar Tangisan Dari beberapa Tempat tidur Sebelahnya Saya sudah tidak Mau tawar hati Dan jadi stres Saya terus memperkatakan Firman Tuhan Setiap hari Saya membaca Walau seribu rebah Di sisiku Tuhan tetap menjadi Penolongku Waduh amin Saudara ya Bahkan walau Sepuluh ribu Rebah di sisi kananku Aku tidak akan goyah Sekalipun Seluruh orang Di tenda darurat ini Ya Saya Tidak mau Iblis Mengintimidasi Saya Yang membuat Saya takut Dan melepaskan Kepercayaan Saya pada Tuhan Lalu singkat Cerita Akhirnya Hasil Swipe saya Keluar PCR saya Hasilnya Negatif Dan saya Bisa dipindahkan Ke kamar Rawat Inap Waduh Ternyata Negatif Saudara ya Tapi sudah Termasuk Dirawat bersama-sama Dengan yang positif Ya Saya mengucap Syukur kepada Tuhan Malam harinya itu Saya Tidur Ya Belum banyak obat Yang diberikan Perawat Karena masih Dalam tahap Operasi Ditambah Trombosit Saya yang Benar-benar Rendah Cuma 10.000 Tidak sampai 10% Dari trombosit Orang normal Jam 1 malam Tiba-tiba Saya terbangun Dan perut Saya Sakit Ya Dan Saya sudah Meminta Adik saya Untuk panggil Suster Untuk Minta Obat Karena perut Saya Semakin Membesar Rasanya Mau meledak Keras Sekali Saya sudah Jongkok Duduk Bahkan Nungging Sampai Saya rasanya Tidak Tahan Saya Bingung Apa yang Terjadi Pada Tubuh Saya Saya Sangat Lemas Badan Saya Dingin Saya Mulai Kehilangan Kesadaran Saya Sudah Mulai Berbicara Ngaco Saya Pikir Malam Itu Mungkin Saatnya Saya Pulang Ke Rumah Bapak Saya Hanya Berdua Dengan Adik Saya Yang Masih Kuliah Yang Menjaga Saya Saat Itu Entah Ada Perasaan Apa Tapi Rasanya Emosi Saya Sudah Mulai Tidak Stabil Ada Rasa Takut Cemas Kuatir Gelisah Dan Jantung Saya Sudah Tidak Karuan Saya Hanya Bilang Kepada Adik Saya Kakak Sudah Tidak Kuat Lagi Mungkin Kakak Akan Pergi Dek Kakak Pamit Maafin Kakak Untuk Semua Kesalahan Kakak Adik Saya Sudah Menangis Dan Saya Ditinggal Di Tempat Tidur Saya Karena Dia Mencari Dokter Dan Memanggil Dokter Kondisi Saat Saya Saat Itu Benar Benar Kritis Trombosit Saya Terlalu Rendah Jadi Fungsi Ginjal Dan Hati Saya Juga Ikut Terganggu Karena Mereka Meng-cover Kinerja Malam Ini Yang Sangat Keras Menopang Saya Esok Paginya Entah Mengapa Saya Tiba-tiba Seperti Punya Kekuatan Baru Saya Juga Heran Malam Itu Saya Bisa Tidur Nyenyak Saya Pikir Saya Sudah Ada Di Rumah Bapak Pagi Itu Di Surga Pagi-pagi Adik Saya Datang Dan Bertanya Saya Bahkan Tidak Ingat Lagi Kalau Saya Sudah Saya Sedang Dirawat Inap Semalam Saya Kembali Tertidur Siangnya Saya Ingat Semua Bu Saat Itu Kondisi Saya Kritis Sekali Saya Mendapat Transfusi Trombosit Dan Itu Adalah Mujisat Dari Tuhan Padahal Di Masa Sekarang Ini Biasanya Semua Stok Habis Dan Saat Itu Adik Saya Pergi Mengambil Ada Enam Kantong Dan Boleh Dibawa Semua Untuk Saya Tuhan Itu Dasyat Pertolongan Tuhan Tepat Pada Waktunya Bahkan Seluruh Keluarga Saya Bilang Apa Yang Saya Alami Itu Hanyalah Mujisat Dan Keajaiban Kalau Enggak Enggak Mungkin Sudara Habis Vaksin Lalu Demam Sudah Pasti Di Tes PCR Pasti Hasilnya Positif Ya Ya Karena Sudah Sudah Jelas Ada Virus Dalam Badan Saya Kan Habis Divaksin Sudara Ya Tapi Yang Heran Hasilnya Negatif Dan Yang Kedua Yang Saya Alami Saya Berada Di Tenda Bersama Dengan Orang Covid Tapi Tuhan Tutup Bungkus Saya Dengan Kuasa Darahnya Sehingga Saya Pun Dan Adik Saya Tidak Ada Yang Terpapar Yang Ketiga Mujisatnya Saat Kritis Sudah Kejang Kejang Emosi Saya Sudah Tidak Menentu Bahkan Saya Sudah Mimisan Dan Muntah Darah Saya Bisa Melewati Semua Entah Bagaimana Tapi Tuhan Memberi Saya Tidur Pulas Bahkan Saya Tidak Ingat Apapun Yang Sudah Terjadi Semalam Bahkan Mujisat Yang Berikutnya Saat Saya Membutuhkan Transfusi Trombosit Donor Tersedia Bahkan Pas Enam Kantong Seperti Yang Saya Butuhkan Amin Tuhan Itu Luar Biasa Dan Bukan Hanya Satu Keajaiban Tetapi Banyak Keajaiban Yang Saya Alami Terima Kasih Ibu Yang Sudah Membacakan Kesaksian Saya Ini Biarlah Ini Menjadi Kekuatan Buat Para Pendengar Mesbah Doa Jangan Pernah Menyerah Sebab Mujisat Tuhan Itu Masih Ada Untuk Orang Yang Masih Terus Percaya Sekalipun Mungkin Kita Menyerah Tapi Tuhan Yesus Tidak Menyerah Dengan Saya Bu Ya Hidup Kita Semua Berharga Di Mata Tuhan Tetaplah Setia Dan Percaya Andalkan Tuhan Terima Kasih Ibu Buat Pelayanannya Yang Tidak Pernah Lelah Ibu Ibu Yang Terus Menginspirasi Saya Amin Puji Tuhan Semoga Ibu Dan Keluarga Selalu Diberikan Kesehatan Dan Kekuatan Kasih Dan Anugerah Tuhan Selalu Melingkupi Ibu Sekeluarga Tuhan Yesus Memberkati Amin 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 Saudara Kita Percaya Bahwa Tidak Ada Perkara Yang Mustahil Bagi Tuhan Ketika Kita Mau Sungguh Sungguh Terima Kasih Buat Kesaksian Yang Sangat Luar Luar Biasa Bagaimana Tuhan Menolong Sudah Sampai Muntah Darah Trombosit Tinggal 10.000 Saudara Apa Yang Tuhan Lakukan Itu Tidak Tidak Kebetulan Bagi Orang Yang Terus Berharap Dan Setia Dan Terima Kasih Sudah Memberikan Kekuatan Bagi Setiap Kita Malam Hari Ini Kita Akan Melanjutkan Firman Tuhan Kita Akan Membaca Saudara Sekarang Kita Sudah Sampai Di Yeheskiel Pasal Yang Ketiga Puluh Enam Sekarang Kita Ayat Yang Kedua Puluh Empat Kemarin Kita Sudah Baca Saya Mampir Ayat Yang Ketiga Dua Tiga Kita Melihat Tuhan Mengulangi Mengapa Dia Menghajar Bangsa Israel Karena Mereka Menghina Kekudusan Tuhan Mereka Tidak Menjaga Nama Tuhan Yang Kudus Itu Mereka Berbuat Sesuka Hati Mereka Bahkan Di Tanah Bangsa Bangsa Lain Mereka Menajiskan Nama Tuhan Ayat Yang Kedua Puluh Empat Sekarang Aku Akan Menjemput Kamu Dari Antara Bangsa Bangsa Dan Mengumpulkan Kamu Dari Semua Negeri Dan Akan Membawa Kamu Kembali Ke Tanah Membawa Kamu Kembali Ke Tanah Ayat 25 Saya Dikatakan Ya Ayat 25 Aku Akan Mencurahkan Kepadamu Air Jernih Yang Akan Mentahirkan Kamu Dari Segala Kenajisan Dan Dari Segala Berhala Berhalamu Aku Akan Mentahirkan Kamu Ayat 26 Kamu Akan Kuberikan Hati Yang Baru Dan Roh Yang Baru Di Dalam Batin Dan Aku Akan Menjauhkan Daripadamu Ya Dan Aku Akan Menjauhkan Dari Tubuhmu Hati Yang Keras Dan Akan Kuberikan Kepadamu Hati Yang Taat Saudara Firman Berkata Kamu Akan Kuberikan Hati Yang Baru Dan Roh Yang Baru Dalam Batin Dan Kata Tuhan Disini Dikatakan Aku Akan Menjauhkan Dari Tubuhmu Hati Yang Keras Dan Akan Kuberikan Kepada Hati Yang Taat Saya Selalu Berkata Saudara Yang Sanggup Menjama Seseorang Untuk Dia Bisa Berubah Adalah Tuhan Ketika Tuhan Memberikan Kepada Seseorang Hati Yang Baru Dan Roh Yang Baru Ya Kita Semua Kita Sudah Hidup Di Bawah Kutuk Dosa Dari Pertama Kita Dilahirkan Kedalam Dunia Ya Nah Kenapa Saya Selalu Berkata Setiap Kita Perlu Berjumpa Dengan Tuhan Secara Pribadi Karena Manusia Lama Kita Ini Harus Disalibkan Dan Harus Dimatikan Kita Membutuhkan Hati Yang Baru Dan Roh Yang Baru Ya Dan Itu Hanya Tuhan Yang Sanggup Memberikan Kepada Orang Ya Saya Berdoa Saudara Biarlah Kita Terus Meminta Pada Tuhan Tuhan Berikan Aku Hati Yang Baru Dan Roh Yang Baru Dan Tuhan Berkata Aku Akan Menjauhkan Dari Tubuh Hati Yang Keras Ya Dan Aku Akan Memberikan Kepadamu Hati Yang Taat Kita Harus Meminta Kepada Tuhan Saudara Minta Kepada Tuhan Agar Suamimu Diberikan Hati Yang Baru Dan Roh Yang Baru Agar Anak Anak Mu Juga Diberikan Hati Yang Baru Dan Roh Yang Baru Agar Mereka Sungguh Bertobat Di Dalam Jalan Jalan Tuhan Ya Minta Pada Tuhan Tidak Ada Perkara Yang Mustahil Ketika Kita Mau Meminta Maka Dia Tuhan Yang Akan Memberikan Ketika Kita Berseru Kepadanya Saudara Ya Kalau Tuhan Yang Memberikan Seseorang Hati Yang Baru Dan Roh Yang Baru Dan Dijauhkan Dari Hati Yang Keras Dan Diberikan Hati Yang Taat Itulah Yang Menyebabkan Kita Ini Bisa Hidup Dalam Perkenanan Tuhan Banyak Orang Berpikir Tidak Gampang Hidup Dalam Pertobatan Itu Sulit Mudah Ketika Tuhan Yang Memberikan Kita Hati Yang Baru Dan Roh Yang Baru Waktu Seseorang Berjumpa Secara Pribadi Dengan Tuhan Tuhan Memberikan Itu Ya Itu Yang Menyebabkan Bagi Kita Itu Mudah Untuk Hidup Dalam Kekudusan Ya Karena Itu Bukan Karena Kuat Dan Gagak Kita Tapi Pemberian Tuhan Ya Mari Minta Saudara Tuhan Berikan Kami Hati Yang Baru Ruh Yang Baru Untuk Kami Hidup Sungguh Sungguh Dalam Perkenanan Tuhan Ayat Yang 27 Rohku Akanku Berikan Diam Di Dalam Batin Dan Aku Akan Membuat Kamu Hidup Menurut Segala Ketetapanku Dan Tetap Berpegang Pada Peraturan Peraturanku Diberikan Diam Di Dalam Kita Ya Sehingga Apa Saudara Ketika Roh Kudus Ada Dalam Hidup Kita Maka Roh Kudus Lah Yang Akan Membuat Kamu Hidup Menurut Segala Ketetapanku Dan Segala Hukum Hukum Dan Peraturan Peraturan Tuhan Siapa Yang Mengerjakan Di Dalam Kita Ketaatan Itu Daging Kita Ini Tidak Mungkin Taat Tetapi Roh Kudus Yang Diberikan Kepada Sendiri Yang Ada Dalam Diri Kita Itulah Roh Yang Memampukan Kita Untuk Terus Hidup Melakukan Firman Tuhan Untuk Terus Hidup Melakukan Jalan Jalannya Untuk Kita Terus Hidup Saudara Mentaati Segala Hukum Dan Peraturan Tuhan Ya Bahkan Dikatakan Ayat Yang Ke 28 Dan Kamu Akan Diam Di Negeri Yang Telah Ku Berikan Kepada Nenek Moy Dan Kamu Akan Menjadi Umatku Dan Aku Akan Menjadi Allah Wow Ini Adalah Waktu Waktunya Tuhan Memulihkan Keadaan Kita Supaya Kembali Kita Menjadikan Dia Tuhan Kita Dan Kita Menjadi Umatnya Mari Kita Berseru Kepada Nama Tuhan Hari Hari Ini Saudara Karena Dia Yang Sanggup Menyelamatkan Ayat Yang 29 Aku Akan Firman Tuhan Berkata Melepaskan Kamu Dari Segala Dosa Kenajisan Dan Aku Akan Menumbukan Gandum Serta Memperbanyaknya Dan Aku Tidak Lagi Mendatangkan Kelaparan Atasmu Aku Juga Memperbanyak Buah Pohon Pohon Dan Hasil Ladang Supaya Kamu Jangan Lagi Menanggung Noda Kelaparan Di Tengah Tengah Bangsa Ini Saudara Yang Terkasih Allah Yang Berjanji Akan Memulihkan Israel Ya Bukan Hanya Secara Fisik Tetapi Juga Secara Rohani Untuk Melaksanakan Hal Ini Ya Maka Tuhan Akan Memberikan Kita Hati Yang Baru Dan Roh Yang Baru Untuk Mengikuti Dia Karena Itu Adalah Janji Tuhan Bukan Hanya Secara Fisik Tetapi Secara Rohani Kenapa Karena Memang Pemulihan Secara Fisik Itu Akan Mengikuti Pemulihan Secara Rohani Ketika Seseorang Bertobat Hatinya Dibaharui Hidupnya Dibaharui Barulah Nasibnya Itu Akan Dibaharui Ya Disini Dikatakan Untuk Mengubah Dan Memberi Mereka Umat Tuhan Kemampuan Untuk Melakukan Kehendaknya Sekali Lagi Perjanjian Yang Baru Itu Dijanjikan Yang Akhirnya Akan Digenapi Di Dalam Kristus Yesus Tidak Peduli Betapa Kotornya Hidup Anda Sekarang Tuhan Menawarkan Kepada Kita Sesuatu Permulaan Yang Baru Kalau Kita Mau Meresponinya Anda Bisa Merasakan Dosa-dosa Anda Dibasuh Agar Anda Menerima Hati Yang Baru Bagi Allah Dan Memiliki Rohnya Di Dalam Diri Anda Jika Hari Ini Menerima Janji Tuhan Untuk Apa Mencoba Menambal Sulam Kehidupan Lama Bila Tuhan Sanggup Memberikan Kita Kehidupan Yang Baru Jadi Tidak Usah Lagi Kita Ini Mau Jatuh Bangun Jatuh Bangun Jatuh Bangun Ayo Saudara Ini Waktunya Kita Sungguh-sungguh Menyerahkan Hidup Kita Pada Tuhan Ya Kalau Tuhan Yang Memulihkan Itu Ya Dia Tidak Menambal Tetapi Tuhan Menjadikan Hidup Kita Baru Di Matanya Ya Saya Percaya Saudara Ketika Kita Mau Sungguh-sungguh Bertobat Ya Tuhan Itu Sanggup Memulihkan Dikatakan Dia Akan Memperbanyak Buah Pohon-pohon Dan Hasil Ladang Supaya Kamu Jangan Lagi Menanggung Noda Kelaparan Di Tengah Bangsa-bangsa Artinya Apa Ketika Kita Bertobat Sungguh-sungguh Menyerahkan Hidup Kita Tuhan Itu Sanggup Memulihkan Bahkan Hasil Ladang Pohon-pohon Buah-buah Itu Diperbaharui Tuhan Sehingga Ya Kita Tidak Lagi Dipermalukan Kenapa Saat Kita Hidup Sungguh-sungguh Dalam Pertobatan Maka Saya Percaya Saudara Ya Kita Akan Melihat Kemuliaan Tuhan Dalam Hidup Kita Ayo Kita Mulai Bertobat Sungguh-sungguh Menyerahkan Hidup Kita Kenapa Karena Tidak Pernah Berakhir Kasih Setia Tuhan Dalam Hidup Kita Tidak Pernah Berhenti Anugerahnya Bagi Kita Mari Kita Renungkan Firman Ini Terima Kasih Bapak Kami Mau Terus Berjalan Bersama Dengan Engkau Pegang Tangan Kami Tuhan Kami Tidak Bisa Berjalan Sendiri Kami Tidak Bisa Hidup Dalam Perkenanan Tanpa Kuasa Menyertai Kami Ini Doa Dan Permohonan Kami Di Hadapan Tuhan Hari Ini Kami Mau Berkata Pada Tuhan Yesus Pegang Beratang Ku Ku Tak Dapat Hidup Di Luar Kasih Mubah Panjangan Tinggalkan Aku Engkau Alasan Selamaku Lebih Lagi Katakan Yesus Pegang Erat Yesus Pegang Pegang Erat Tangan Kami Tuhan Kami Tidak Dapat Hidup Di Luar Kasih Tuhan Amin Kami Mau Berjalan Bersama Dengan Engkau Yes Kami Mau Hidup Dalam Pertobatan Bapak Jangan Pernah Tinggalkan Kami Tuhan Amin Engkau Lah Alasan Dalam Hidup Kami Tuhan Terima Kasih Bapak Kami datang Membawa keluarga Rumah Tangga Kami Anak Istri Suami Biarlah Semua Boleh Hidup Dalam Perkenanan Tuhan Kami Tidak Ingin Engkau Lepaskan Tangan Kami Bahkan Satu Saat Ketika Kami Mati Kami Mati Dalam Keadaan Benar Tuhan Terima Kasih Buat Seti Firman Menjadi Kekuatan Bagi Kami Biarlah Tuhan Suami Menjadi Suami Tuhan Kami Menyerahkan Seluruhnya Kedalam Tangan Kasih Kuasamu Tuhan Kami Percaya Bapak Tidak Ada Perkara Mustahil Bagi Tuhan Bawa Kembali Semua Anggota Keluarga Kami Jauh Dari Engkau Kembalikan Kedalam Jalan Kebenaran Kami Berdoa Buat Keluarga Besar Kami Tuhan Bagi Mereka Yang Sedang Putus Asa Tertekan Yang Adham Keadaan Terhimpit Bahkan Mereka Yang Sudah Rasanya Mengalami Jalan Buntu Tuhan Tolong Selamatkan Yang Terikat Dari Ikatan Dosa Kenajisan Percabulan Homoseksual Lesbian Yang Terikat Dengan Kepahitan Kekecewaan Yang Terikat Dengan Obat Obatan Terlarang Rokok Yang Terikat Dengan Apapun Kami Patakan Hancurkan Dalam Nama Yesus Engkau Melindungi Keluarga Besar Kami Orang Tua Kami Oma Opa Kami Dan Semuanya Tuhan Dalam Perlindungan Darah Anak Domba Allah Terima Kasih Bapak Berkati Juga Setiap Mereka Yang Hari-hari Ini Sedang Terbaring Di rumah Sakit Tuhan Jaman Sembuhkan Sakit Apapun Juga Berikan Kesembuhan Yang Terinfeksi Covid Kami Berdoa Dalam Nama Yesus Ada Kesembuhan Terjadi Biar Sistem Imun Kami Naik Karena Sistem Iman Kami Bahkan Memberkati Mereka Yang Rindu Punya Keturunan Ilahi Bukakan Siap Kandungan Yang Tertutup Tuhan Memberkati Bapak Kami Percaya Bagi Tuhan Itu Sangat Sangat Mudah Ketika Kami Sungguh Sungguh Percaya Terima Kasih Bapak Terus Memberkati Bapak Untuk Setiap Mereka Yang Ada Di Dalam Persoalan Yang Begitu Berat Hutang Piutang Keadaan Ekonomi Keluarga Rumah Tangga Yang Belum Pulih Dalam Nama Yesus Tuhan Jama Kami Terus Berdoa Bagi Bangsa Kami Indonesia Shalom Indonesia Dari Sabang Sampai Merauke Tuhan Berikan Pemulihan Hujan Pertobatan Tercura Sehingga Terjadi Penuayan Jiwa Jiwa Berkati Bapak Presiden Jokowi Dan Wakilnya Bapak Maruf Amin Tuhan Menyertai Memberkati Dan Kami Percaya Tuhan Mereka Boleh Menjadi Orang Takut Tuhan Untuk Membawa Bangsa Ini Kepada Perkenanan Tuhan Lawatan Tuhan Terjadi Di Atas Indonesia Hujan Pertobatan Tercura Terima Kasih Bapak Terima Kasih Tuhan Kami Terus Berdoa Buat TNI Polri Tuhan Di Dalam Keutuhan Mereka Bekerja Di Atas Bangsa Ini Semuanya Boleh Bekerja Bagi Kepentingan Bangsa Dan Rakyat Berkati Semua Yang Ada Di Bangsa Bangsa Tuhan Memberkati Para Tenaga Medis Dimana Saja Tuhan Menjadikan Mereka Orang Orang Yang Di Garis Terdepan Berlindungan Tuhan Sempurna Berkati Seluruh Bangsa Bangsa Yang Terus Berdoa Di Lima Benua Asia Afrika Amerika Eropa Australia Semua Mereka Yang Ada Di Atas Negara Negara Tuhan Menjadikan Mereka Pendoa Pendoa Yang Akan Membawa Bangsa Kotanya Kedalam Tangan Tuhan Terima Kasih Bapak Kami Membuka Hati Untuk Menerima Berkat Diberkati Langkah Kehidupan Diberkati Rumah Tanggamu Pekerjaan Keuangan Dan Engkau Kami Berkat Bagi Banyak Orang Terimalah Kiranya Berkat Dari Alah Bapak Cinta Kasih Tuhan Yesus Kristus Menyertai Hidup Mulai Dari Hari Ini Bahkan Sampai Kalian Kedua Tuhan Yesus Memberkati Kita Namamu Tercatat Di Dalam Kitab Kehidupan Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Berkati Tuhan Katakan Bersama Amin Tuhan Memberkati Shalom Dan Immanuel Kau Kau Segalanya Bagiku Kau Segalanya Di Hidupku Ku Angkat Tangan Menyembamu Ku Angkat Suara Mengujimu Kau 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 Terima kasih.